Dari pengenalan akan kesadaranlah, maka semua kualitas-kualitas lain akan tumbuh melalui latihan meditasi kita seperti kualitas kebijaksanaan, kualitas cinta kasih, kualitas asih, sukacita, batin yang fleksibel, batin yang penuh potensi, kemudian hal-hal lain itu akan tumbuh saat kita mulai belajar mengenali kondisi alami dari batin kita yaitu sadar. Oleh karena itu saya undang para sahabat untuk duduk dengan tegak, atur agar duduk Anda sebisa mungkin untuk nyaman dan posisikan agar tulang belakang Anda tegak namun tidak tegang. Taruh kedua tangan di pangkuan lutut. Tidak perlu buru-buru meditasi, Anda coba rasakan dulu posturnya, atur sedemikian rupa agar stabil. Mata boleh ditutup, boleh dibuka. Dimulai dengan merilekskan wajah. Merilekskan ekspresi wajah, mungkin kita tegang. Coba untuk gerakan wajahnya. Mata, bagi yang ditutup, boleh menutup secara perlahan, secara lembut. Bagi yang matanya mau dibuka, silahkan arahkan sedikit mengarah ke bawah. Mulut, rileks. Undak, rileks. Kedua lengan, rileks. Rasakan jari jemari tangan menyentuh lutut. Lutut. Ijinkan nafas terjadi seperti biasa. Bagian depan tubuh kita bergerak seiring nafas. Relakskan perut. Biarkan tubuh bernafas secara sendirinya. Tidak perlu diatur. Terima kasih. Sadari bokong kita yang menekan ke alas tidur. Ada bobot tubuh yang menekan ke bawah. Sadari saja. Selamat menikmati. Tubuh kita sepenuhnya duduk di sini. Anda bisa bayangkan tubuh Anda seperti gunung yang duduk stabil. Apapun yang terjadi tubuh kita bergeming stabil kokoh sepenuhnya berada di sini. Batin menyadari tubuh yang sedang duduk. Batin menyadari tubuh yang sedang duduk. sepenuhnya sepenuhnya kita hadir di tubuh ini. Tidak di tempat lain. Tidak di waktu yang lain. Melainkan sepenuhnya hadir bersama tubuh kita di sini. Tidak di tempat lain. tubuh tubuh duduk diam stabil seperti gunung. Batin sadar. apapun yang sedang terjadi. Menyadari tubuh. Menyadari tubuh. Menyadari tubuh. Menyadari bobot tubuh. Menyadari nafas. Menyadari nafas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti kita menyadari nafas. Tidak perlu mencari pengalaman apapun, tidak perlu mencari pengalaman spesial. Biarkan tubuh duduk diam, dan apapun yang Anda alami, sadari saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada tubuh dan ada kesadaran. Kesadaran tahu kita sedang duduk di sini. Terima kasih. Ada suara. Dan ada kesadaran yang tahu ada suara. Ada perasaan-perasaan yang muncul mungkin. Ada perasaan, ada sensasi tubuh. Dan ada kesadaran yang tahu ada sensasi tubuh. Terima kasih. Terima kasih. ada perasaan. Ada perasaan-perasaan yang muncul. Ada perasaan-perasaan pikiran mungkin. Ada perasaan-perasaan pikiran mungkin. Ada perasaan-perasaan pikiran mungkin semamun online. Ada perasaan-perasaan hari. Terima kasih. Terima kasih. Kenali kesadaran ini. Apapun yang kita alami, semuanya kita alami dalam kesadaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Nafas terjadi dalam kesadaran. Suara-suara terjadi dalam kesadaran. Sensasi-sensasi di tubuh terjadi dalam kesadaran. Terima kasih. Terima kasih. Rasakan kembali tubuh kita. Rasakan tangan, rasakan wajah, mata. Dan jika Anda sudah siap, Anda boleh pelan-pelan buka matanya. Meditasinya selesai. Baik. Ya, bagaimana teman-teman? Topik malam ini saya ambil dari buku judulnya ya. judul buku yang ditulis buku yang ditulis oleh salah seorang pahlawan nasional kita yang sangat maju dalam jaman itu ya, yaitu Raden Ajen Kartini, yang menulis buku yang menulis buku habis gelap terbitlah terang, tapi mungkin saya akan mencoba mengulasnya, mengulas kuot ini dari sudut pandang latihan meditasi. yang diajarkan oleh guru kita, guru saya juga yang bernama Mingyurimpoche, yang sempat disinggung di workshop Joy of Living level 1. Jadi, di workshop Joy of Living level 1, Mingyurimpoche pernah menyinggung sesuatu yang menurut saya sangat dalam, yaitu beliau ingin memperkenalkan kepada kita ada satu hakikat manusia, batin manusia, yang sebenarnya selalu jernih, selalu merdeka, selalu luas, dia bilang begitu. Ada sesuatu, dia nggak bilang, ya mungkin tidak ada kata yang bisa menyebutkannya, dibilang sesuatu juga bukan, tapi ada kualitas dalam batin manusia itu yang sebenarnya hakikatnya selalu jernih, selalu transparan, selalu merdeka, selalu damai, dan hakikat ini pertama-pertama diperkenalkan sebagai satu hal yang kita alami dalam meditasi, yaitu kesadaran. Kenapa Mingyurimpoche ingin kita mengenal kesadaran ini? Karena jika kita tidak mengenal kesadaran ini, maka selamanya kita hanya akan dipermainkan oleh apa yang muncul dalam kesadaran kita. Apa sih yang muncul dalam kesadaran kita? Sensasi tubuh. Akhirnya kita sibuk mengejar sensasi yang nikmat, dan sibuk menolak sensasi yang nggak nikmat. Jika kita mendapatkan sensasi yang nikmat, apakah itu rasa yang nyaman, sentuhan yang enak, maka kita kepengen terus gitu, dan kita mengejar itu. Jika ada sensasi di tubuh kita yang nggak enak, maka kita marah karena itu, kita frustasi karena itu, kita menderita karena itu. Jadi kita dipermainkan oleh apa yang muncul. Apalagi sih yang muncul dalam kesadaran kita, emosi, pikiran, sensasi, suara, bentuk yang kita lihat. Semuanya itu kan muncul dalam kesadaran kita. Selama ini, kita selalu bermain-main dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di tubuh kita, tapi kita tidak pernah mengenali siapa yang mengalami semua itu. Sebenarnya yang semua itu adalah yang mengalami adalah kesadaran kita. Nah, terus kenapa penting untuk mengenali kesadaran ini? Karena jika kita mengenali kesadaran ini, maka sebenarnya kita sudah merdeka dari apa yang muncul. Mungkin penjelasan ini sangat abstrak, tapi kalau boleh dihubungkan dengan latihan meditasi yang tadi, apa yang Anda alami? Saat saya bilang ada suara, ada suara muncul dalam kesadaran kita, nafas muncul dalam kesadaran kita, apa yang Anda alami coba? Apakah Anda bisa melihat bahwa semuanya itu muncul dalam kesadaran Anda? Jadi seperti kesadaran itu kayak ruang, kayak angkasa, kemudian segala sesuatu itu seperti awan yang datang, pergi, datang, pergi. Dan angkasa ini tidak pernah terpengaruh dengan apa yang muncul. Apakah ada yang mengalami itu dari meditasi yang tadi? Silahkan mungkin ada yang komen dulu. Karena apa yang dikatakan oleh R.A. Kartini ya, habis gelap terbitlah terang, sebenarnya juga kita bisa pahami dari meditasi ini sebenarnya. Jadi, habis gelap terbitlah terang. Ada yang mau sharing nggak dari latihan meditasi yang tadi? Seperti apa pengalamannya? Apakah Anda bisa melihat kesadaran dan Anda bisa mengetahui apa yang muncul? Silahkan ada yang mau sharing. R.I. Sandra, masih ketarik sama pikiran yang muncul, dok? Maksudnya ketarik, mungkin boleh di-unmute, Sandra. Maksudnya ketarik oleh pikiran yang muncul apa? Maksudnya kan dokter bilang tadi pikiran adalah angkasa ya. Apa yang masuk, apa yang apa, yaudah gitu. Disadari, tapi ini malah ada pikiran yang nggak enak. Tiba-tiba hati ikutan-ikutan kayak kesel, ikutan apa gitu. Jadi, pas ingat lagi, eh iya lagi meditasi ya. Balik lagi gitu. Coba. Yang saya tadi bilang bukan pikiran yang seperti angkasa. Kesadaran yang seperti angkasa. Oh, iya. Iya, iya. Iya, gitu dok maksudnya. Iya, kesadaran seperti angkasa. Kemudian pikiran itu kayak burung yang lewat atau awan yang lewat. Iya, dok. Masih ketarik sama burung itu, dok. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau kita bisa stay di angkasannya, maka burung itu hanyalah tamu yang datang dan pergi kan. Dia hanya terjadi, dia muncul dalam kesadaran, berlangsung dalam kesadaran, dan menggelam dalam kesadaran. Jadi segala sesuatu itu muncul, berlangsung, dan menggelam dalam kesadaran kita. Nah, kenapa sih kita menderita? Karena kita lupa dengan angkasannya, kita sibuk melihat burungnya. Burung yang lewat, gitu. Iya, dok. Oleh karena itu, dalam meditasi ini, kita berusaha jejak sama kesadarannya, gitu. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan apapun yang lewat. Nah, ini memang butuh latihan. Selama ini kan cuma ada burung, ya. Selama ini kita cuma bisa lihat burung, ya kan. Oh, ada burung, gitu. Tapi kita tidak bisa melihat the background, yaitu kesadarannya, gitu. Jadi kalau Anda latihan yang tadi itu, maka yang selama ini cuma ada suara, kan. Selama ini cuma ada suara, cuma ada sensasi tubuh, cuma ada pikiran. Tapi sekarang Anda bisa mengamati. Oh, iya, ternyata ada kesadaran di belakang semua yang kita amati tadi itu. Ada kesadaran yang tahu, kayak background. Nah, inilah habis gelap terbitlah terang. Jadi, angkasa ini, dia selalu transparan. Dia tidak pernah gelap, tidak pernah terang. Dia selalu transparan. Tapi karena dia transparan, dia bisa terlihat sebagai gelap jika ada kondisinya. Dia juga bisa terlihat terang jika ada kondisinya. Tapi angkasa ini tidak pernah gelap, tidak pernah terang, sebenarnya. Dia hanya terlihat gelap, dia hanya terlihat terang. Nah, kunci pembebasan adalah saat kita bisa mengenali angkasa kita ini sebenarnya tidak terpengaruh sama apa yang muncul. Sebenarnya gitu. Oke, sampai sini tuduh aja. Tadi ring-sharing lagi enggak, Mbak Dela? Tadi dari Ridwan dan Vivian bilang, menyadari pikiran yang agak sulit. Menyadari pikiran yang agak sulit. Enggak apa-apa, hatihan. Kalau Vivian enggak tadi ya? Vivian dan Ridwan? Iya, Ridwan dan Vivian. Oke. Mungkin salah satu boleh di-unmute. Vivian atau Ridwan. Yang saya tanya, kalau menyadari pikiran agak sulit, menyadari apa yang lebih gampang? Boleh di-unmute? Salah satu aja. Ini saya unmute ya. Silahkan. Ini Mas Ridwan tembak-Uni. Ridwan dulu ya? Ridwan. Oke. Halo, dok. Jadi, kalau menurut aku sih, aku kadang-kadang kalau lebih dikatakan, menyadari apa yang lebih mudah gitu ya. Nafas itu jelas. Kita bisa sadarin. Bahkan kalau lagi, apa namanya, body scanning itu jelas. Bahkan kadang-kadang ke hal-hal yang paling kecil, misalnya kadang-kadang jari-jari kaki, kelingking sampai enggak gimana, aku bisa nyadarin. Tapi kadang-kadang sometimes kalau pikiran muncul, itu langsung ke disruptinya. Ini saya lagi nyadarin pikiran, apa saya lagi hanyut. Itu benar-benar kadang-kadang tricky, sudah sulit banget gitu kayaknya. Oke, enggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya ke Ridwan, berarti kamu lebih gampang menyadari tubuh kan? Nafas itu kan di tubuh. Betul. Sensasi itu adanya di tubuh. Betul. Sekarang, pada saat Ridwan menyadari tubuh itu, maka ada dua kan sebenarnya Ridwannya. Ada tubuhnya atau ada nafasnya, ada sensasinya, dan juga ada kesadarannya yang mengetahui itu kan. Benar enggak? Betul. Nah, sekarang kita ambil satu objek saja yang berubah, yaitu nafas. Iya. Apakah nafas itu selalu berubah Ridwan? Pasti. Nah, nafas itu selalu berubah kan? Iya. Nah, tapi nafas yang berubah itu terjadinya di mana? Kesadaran. Betul. Jadi ada kesadaran, kesadaran itu kayak ruang yang mengamati, kemudian nafas datang, nafas pergi. Nafas datang, nafas pergi kan? Iya, betul. Artinya, ada momen-momen di mana nafasnya bahkan enggak ada. Benar enggak? Iya. Nah, apa yang ada Ridwan? Iya. Tahu aja gitu, kesadaran ada. Kesadaran ada. Kesadaran yang tahu ada nafas, dan kesadaran yang tahu tidak ada nafas kan? Betul. Artinya begini, apakah nafas itu mempengaruhi kesadaran? Enggak. Enggak. Nafas terjadi dalam kesadaran, tapi apakah nafas itu mempengaruhi kesadaran? Tidak kan? Tidak. Betul. Iya, betul. Jadi, saat kita bisa stay di kesadaran yang tak terpengaruh oleh nafas, maka sebenarnya kita bebas dari apapun sebenarnya. Benar enggak? Iya. Demikian juga sebenarnya emosi. Oke, mungkin tadi Vivian? Itu aku satu account dong kemarin, karena ganti namanya Ridwan dan Vivian. Itu satu account. Itu aku sendiri. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke. Sekarang, saya mau coba satu hal lagi. Mengapa kita cuci piring? Mengapa kita cuci piring? Karena kotoran itu bukan bagian dari piring. Makanya kita bersihin. Benar enggak? Jadi, kita cuci piring karena kita tahu bahwa kotoran itu bukanlah bagian dari piring. Piring itu sejatinya bersih. Kotoran itu sejatinya bukan bagian dari piring. Makanya kita bisa bersihin. Sama sebenarnya. Kesadaran itu seperti piring yang bersih tadi. Apapun yang muncul adalah tambahan yang bukan sejati sebenarnya. Jadi, oleh karena itu, kalau kita singkirkan kotorannya, maka yang terlihat apa? Piring yang bersih. Kalau kita singkirkan cuaca gelap maupun cuaca terang, yang ada apa? Angkasa. Yang transparan. Sebenarnya gitu kan. Nah, oleh karena itu, kunci pembebasan dalam meditasi adalah bukan mengejar cuaca yang cerah, menganggap itulah kebahagiaan. Bukan. Bukan juga menolak cuaca yang gelap, berpikir bahwa itu adalah penderitaan. Bukan. Kunci pembebasan dari meditasi adalah kita bisa mengenali angkasa, dan stay di angkasa yang transparan dan luas, meskipun cuaca yang nampak gelap, maupun cuaca yang nampak itu mendung, atau terang. itulah kunci pembebasan dari meditasi. Makanya kalau di Tergar, Minggu Rinpoche tidak pernah meminta kita mengejar sensasi tenang dan nyaman. Kita tidak pernah diminta untuk mencari bliss dalam meditasi. Karena bliss hanyalah penampakan. Apa yang muncul dalam kesadaran kita. Yang kita kejar dalam meditasi, di Tergar adalah bukan pengalamannya, tapi kesadarannya. Terserah pengalamannya bliss atau gelisah, tapi selama itu terjadi dalam kesadaran kita, dan kita kenal dengan kesadaran kita, maka itu oke. Dan ternyata bliss tidak membuat kesadaran kita tampak baik, dan kegelisahan juga tidak membuat kesadaran kita tampak jelek. Enggak. Kesadaran mah kesadaran saja. Bebas, merdeka, transparan. Habis gelap, terbitlah terang. Selama ini kan terang selalu ada di situ. Begitu mendungnya hilang, terbuka lagi cahayanya. Oke, kita latihan lagi. Sekarang kita akan latihan dengan objek pikiran. Silahkan tegakkan tulang belakang Anda. Relaxkan tubuh. Silahkan duduk dengan diam. Tulang belakangnya tegak. Tubuh relax. Ada kesadaran yang tahu apa yang terjadi. Sekarang bayangkan apel. Apel yang warnanya merah. Bayangkan apel yang warnanya merah. Maka ada pikiran berupa gambar apel dan ada kesadaran. Ada pikiran apel dan ada kesadaran yang tahu. Pikiran apel terjadi dalam kesadaran kita. Terus pikirkan apel yang warnanya merah. Pikiran apel muncul. Pikiran apel bertahan atau blur. Atau bahkan hilang pikirannya. Apa yang ada kalau pikiran apel itu hilang? Kesadaran. Semuanya terjadi dalam kesadaran kita. Stay di kesadaran ini. Sekarang bayangkan rumah atau tempat kerja Anda. Tempat kerja dengan segala pekerjaan yang menumpuk. Rumah dengan segala pekerjaan yang menumpuk. Maka mungkin muncul banyak image. Banyak sensasi. Banyak pikiran. Semuanya ini terjadi dalam kesadaran kita. Sadari saja. Image-image yang muncul. Sensasi-sensasi yang muncul mungkin. Apapun pikiran yang muncul, izinkan kita stay dalam kesadaran yang paus saja. Ada pikiran. Kemudian ada imajinasi. Ada kesadaran yang tahu. Stay with awareness. Selamat menikmati. Sekarang, bayangkan satu orang atau satu situasi yang membuat Anda marah, yang mungkin mengesalkan bagi Anda, atau membuat Anda takut dan khawatir emosi negatif apapun yang muncul. bayangkan. Ijinkan emosinya untuk muncul di sensasi di tubuh Anda. ada pikiran, imajinasi, emosi, perasaan di tubuh. Ijinkan. dan ada ruang kesadaran yang tahu. Segala sesuatu itu muncul dalam kesadaran. Stay with awareness. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang pelan-pelan, sadari kembali tubuhnya, sadari kembali wajah, mata, dan saat Anda sudah siap, Anda boleh buka mata. Oke, pertanyaannya adalah apa yang Anda alami? Boleh share? Boleh nanya yang tadi enggak nih sedikit? Relevan kok, dari Sabrina. Silahkan. Kalau kesadaran seperti angkasa, kemudian pikiran, emosi adalah cuaca, maka siapa sebenarnya yang mengamati kesadaran? Sebenarnya ada berapa aspeknya? Ini bagus banget pertanyaannya. Jika kesadaran adalah angkasa, dan jadi kesadaran itu angkasa yang mengamati kan, kemudian semua pikiran, fenomena itu sebenarnya cuaca yang datang dan pergi, terus yang mengamati kesadaran siapa? Nah, ini pertanyaan apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Di Joy of Living Level 1, sebenarnya Mingyuri Rinpoche membahas hal ini. Oke, saya mau, kesadaran itu, tapi ini jadi meluas, menjadi meluas penjabarannya. Kesadaran itu punya sifat yaitu dia itu menyinari apa yang ada di luarnya. Contohnya gini. Contohnya ini adalah lilin. Ini lilin. Ini cahaya lilin contohnya. Ini lilin. Cahaya lilin ini seperti kesadaran kita. Kesadaran ini menyinari di sekitarnya. Karena ada lilin, kita bisa tahu ada benda ini, ada meja ini, ada ini, ada ini. Jadi, kesadaran itu seperti cahaya yang menyinari sekitarnya. Karena kita punya kesadaran, maka kita tahu, oh ada suara, oh ada bentuk, oh ada pikiran, oh ada emosi, ada perasaan. Jadi, kesadaran itu kayak cahaya yang menyadari sekitarnya. Tapi, kesadaran juga yang punya sifat yaitu self-luminosity. Dia menerangi dirinya sendiri. Jadi, apakah kita perlu center untuk melihat cahaya lilin? Tidak, kan? Karena cahaya lilin itu, dia adalah self-luminosity. Cahaya, tidak perlu cahaya lain untuk menyinari. Artinya, kesadaran itu, karena dia adalah seperti cahaya, maka dia menyinari sekitarnya, tapi pada saat yang sama, dia sendiri punya self-luminosity. Dia menyadari dirinya sendiri. Nah, itu adalah latihannya, tapi terlalu luas kalau saya bahas sekarang, dan terlalu melenceng dari penggambaran kesadaran yang saya sedang coba ulik malam ini. Itu nanti mungkin kita bahas lain kali. Jadi, seakan-akan ada kesadaran yang dia stay aja gitu. Tahu dirinya sadar, kosong gitu. Terus pelan-pelan, oh ada pikiran, oh ada emosi, oh ada sensasi, lewat datang pergi, tapi ada kesadaran yang hadir saja gitu. Dia sadar kalau dia sadar. Meskipun tidak ada pikiran, meskipun tidak ada suara, meskipun tidak ada emosi. Nah, jika Anda latihan terus, dan Anda sudah dalam tahap begini, meskipun ada pikiran, meskipun ada emosi, meskipun ada bentuk atau suara, tapi objek-objek ini tidak mengubah pengenalan akan kesadaran Anda. Jadi, kayak Anda itu stay di kesadaran, terserah ada objek atau tidak ada objek, maka Anda sudah mencicipi yang namanya pembebasan. Awal dari pembebasan. Ada emosi, tidak ada emosi, terang atau gelap, tidak peduli. Karena saya stay dalam the transparency of the sky. Entah terang, entah gelap, no problem. Karena terang tidak menginfeksi ruang, gelap tidak pernah menginfeksi ruang. Meskipun terang dan gelap hadir dalam ruang, tapi terang dan gelap bukanlah ruang itu sendiri. Susah dijelaskan. Ya, memang susah dijelaskan. Tapi itulah kunci pembebasan. Dan sebenarnya itulah dasar dari pengharapan. Nah, karena waktu yang terbatas, maka dua minggu lagi, saya akan melanjutkan pembahasan ini. Ini adalah landasan untuk kita itu berharap dalam hidup. Ada orang yang bilang begini, banyak harapan, maka banyak kekecewaan. Iya, kalau Anda stay dalam harapan doang. Tapi kalau Anda bisa membuat harapan, dan harapan itu Anda buat dalam wisdom, atau harapan itu hanyalah seperti awan yang Anda bangun dalam kesadaran Anda, maka itu adalah landasan harapan yang baik. Jadi, mungkin dua minggu lagi, saya akan melanjutkan pembahasan ini dalam aplikasinya, dalam membuat pengharapan dalam hidup. Apakah kita boleh berharap dalam hidup? Apakah kita boleh berharap nanti habis ini, habis gelap ini, habis masalah ini, akan ada solusi? Akan ada cerah? Akan ada masa depan yang cerah dan penuh harapan setelah aku mengalami masalah ini? Apakah boleh kita berharap seperti itu? Nah, tapi untuk kita bisa membahas itu, kita perlu kuat dulu dalam apa yang kita bahas di minggu ini. Dalam minggu ini kita membahas semuanya itu hanyalah fenomena permainan, tapi itu tidak pernah menginvesti dari kesadaran kita. Nanti Anda mungkin akan lebih jelas di dua minggu lagi. Tadi ada yang komen? Mungkin Mbak Diala? Ini saya pilih ya, teman-teman ya. Ini dari Tina Deksi. Setelah menyadari pikiran, sensasi, suara, nafas, tubuh, lalu seperti ada hampa, tapi berlangsungnya cuma sebentar, lalu kembali lagi menyadari hal-hal tadi. Siapa tadi yang komen ini? Tina Deksi. Tina Deksi boleh diadmit? Saya undang ya, Mbak Tina ya. Oke, sudah saya andyut. Tina, boleh tolong dijelasin lagi nggak, Tina? Iya, malam, dok. Jadi tadi waktu latihan itu kayak kesadaran itu seperti menyadari ada nafas, keluar masuk, terus ada suara-suara, terus ada sadar kalau kita sedang duduk, tubuh ini berat dari kursi, gitu. Jadi merasa seperti itu, terus merasa ada pikiran-pikiran, terus ada sensasi tubuh yang mungkin kebetulan perut saya lagi sakit sedikit, gitu. Jadi sempat merasakan, gitu. Tapi setelah menyadari itu semua, tiba-tiba itu seperti kayak ada kesadaran itu, kayak kita masuk ke kesadaran, tapi kesadaran yang hampa, gitu. Tapi itu cuma sesaat, gitu. Jadi mungkin sekitar 2 menit kali, 2 menit, 3 menit, habis itu kembali lagi sadar ke yang hal-hal yang tadi pertama itu. Iya. 2 menit dan 3 menit memang bukan sesaat, atuh, Bu. Sesaat itu berapa detik, gitu. Ya, mungkin nggak ada 2 menit kali. Mungkin 1 menit kali bisa jadi. Nggak lama soalnya, dok. Apakah, boleh sel-klarifikasi nggak? Apakah pada saat Ibu merasa hampa itu, itu kayak sadar, tapi nggak ada obyek yang dipegang. Tapi sadar. Iya, rasanya kayak gitu. Iya, kayak tadi kan ada suara, oh ada suara, 1. Oh ada sensasi tubuh, 2. Oh ada nafas, 3. Jadi kayak ada objek-objek bergantian. Terus tiba-tiba Ibu kehilangan jejak, saking objek ini berganti-ganti dan banyak. Jadinya ada kesadaran yang luas, ada yang kosong. Meskipun ada obyek, tapi itu jadi kayak nggak penting, atau tampak nggak ada, yang ada hanyalah sadar yang kosong. Apakah seperti itu? Iya, iya. Betul, betul. Itu kayak gitu, dok, rasanya. Oke, ya. Saya bisa mengerti apa yang Ibu alami, itu adalah kesadaran yang terbuka. Atau yang dalam istilah The Joy of Living Level 1, disebut sebagai open awareness, atau objectless shamatha, atau kesadaran sampai obyek. Karena meskipun ada pikiran, meskipun ada emosi, seakan-akan itu jadi kayak rintik-rintik kecil, terus tiba-tiba jadi hilang, yang ada hanyalah kesadaran yang tahu dia sadar. That's it. Betul, kan? Iya, iya, iya. Itu menurut saya pengalaman yang bagus. Lanjutkan saja. Pada saat Ibu mengalami seperti itu, emosi apapun, suara apapun, nafas apapun, jadi tidak memiliki senang lagi. Betul nggak? Iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi tidak memiliki senang. Karena dia seperti, kalau dalam peribahasa Tibet itu, seperti salju-salju yang begitu menyentuh permukaan gunung Himalaya, langsung meleleh, lumer semuanya. Jadi mungkin ada pikiran sebenarnya. Mungkin ada suara, mungkin ada sesi tubuh, tapi begitu bersentuhan dan kesadaran, dia langsung lumer. Kayak nggak ada jejak, yang ada hanyalah kesadaran yang tahu saja. Membentang. Menurut saya itu pengalaman yang bagus, karena Ibu mengalami yang namanya, saya tidak lagi melekat dengan pengalaman saya. Saya mencicipi apa yang menjadi background dari seluruh pengalaman, itu kesadaran yang tahu. Dan ternyata, apapun yang muncul dalam kesadaran, tidak menginfeksi kesadaran kita. Nah, itulah kunci pembebasan. Jadi kunci pembebasan dalam meditasi sebenarnya bukan merasa tenang, bukan merasa nyaman, bukan. Tapi kalau kita bersentuhan dengan kesadaran ini. Karena kalau kita sudah bersentuhan dengan kesadaran ini, apapun sensasinya nyaman, tenang, bliss, gelisah, apapun, tidak menggantung lagi. Itu yang disebut pembebasan terbuka ya, dok? Itu yang disebut sebagai kesadaran yang terbuka. Atau bisa juga Minggu Rimpuca disebut sebagai vertikal atau horizontal liberasi yang tergantung. Sebenarnya, nanti harus dibahas lagi. Ya, oke. Makasih, dok. Yes. Nah, pembahasan ini akan selanjutkan ke dalam aplikasi bagaimana kalau gitu kita harus berharap dalam hidup. Bagaimana membawa ini, latihan meditasi yang seperti tadi, masuk dalam keseharian kita, dalam membuat target-target dalam hidup, dalam target-target, oke, saya berharap seperti apa. Karena kita nggak mungkin nggak berharapkan dalam hidup ini. Kita nggak mungkin nggak ada berharap dalam hidup. Berharap sesuatu yang baik. Tapi bagaimana agar kita tidak melekat hal ini, dan bagaimana membuat harapan ini seimbang dalam proporsi yang sehat, dan tidak membuat kita lengket. Nah, itu penting. Itu kita akan bahas dua-dua minggu lagi. Saya undang Mbak Diela untuk mendedikasikan latihan meditasi yang ini buat teman-teman kita yang sedang menderita. Terima kasih banyak, Dr. Yudi. Terima kasih banyak, teman-teman yang hadir. Mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang terdekat kita, dan kebahagiaan semua manusia. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, teman-teman. sekali lagi terima kasih, semoga semuanya sehat-sehat, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat malam semua. Terima kasih.